halo 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 guys kali ini saya akan berikan tutorial Hai untuk memodifikasi Hai wupper Hai ya tadi saya tidak menyebutnya subwoofer Hai nanti ada saatnya saya memberikan tutorial ya berbagai kriteria loudspeaker ya mulai dari subwoofer wupper mid bus itu beda semua kriterianya bagaimana Hai terkait dengan frekuensi terkait dengan rekomendasi tendangan yang diizinkan Hai nanti kita jelaskan di konten yang lain Hai saya juga akan membahas Hai apa itu what Hai yang diributkan oleh bangsa saya se-Indonesia Hai bagaimana menghitungnya secara praktis Hai bagaimana menghitungnya Hai dengan rumusan Hai nggak ada main tebak-tebak Hai untuk loudspeaker itu ya Hai paling banyak saya perhatikan di hai hai eh kalangan Hai Hai behobi sound system ya di Indonesia itu Hai paling bising artinya Hai Hai 99% Hai Hai orang itu Hai kalau Hai kalau di speakernya Hai hanya tertulis di magnetnya misalnya Hai 150 watt atau 200 watt Hai lalu dia merasa takut Hai untuk di koneksikan ke amplifier besar Hai karena memang Hai masalah buat ini sudah rancu juga Hai jadi tugas saya Hai saya merasa terpanggil Hai berdedikasi untuk meluruskan hal-hal yang bengkok-bengkok Hai terkait dengan sound system terkait dengan elektronika Hai jadi Hai eh Hai intinya kita nggak usah membahas dulu masalah-masalah itu yang lain sebagainya Nah sekarang Hai saya ingin memberi tahu ini adalah Hai 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 pengeluaran dari bas kolong merek eksplot Sony kalau nggak salah ini Sony eksplot Hai mereknya Sony Hai tipenya eksplot Hai nah kan begitu Hai jadi saya ingin mengatakan bahwa apapun barangnya di dunia jadi enggak cuma Indonesia Hai atas nama bas kolong Hai itu kita pakai logika ya kita pakai logika dulu ya Hai bas kolong Hai itu semuanya di dunia nggak bakalan ada Hai wupur itu yang tebal kenapa karena dia posisinya di kolong jok mobil pribadi jadi bos kolong ini ceritanya dulu asal-muasalnya Hai dibuat untuk mengisi kekosongan Hai konsumen-konsumen yang mobil pribadinya itu tak ingin ribet-ribet tak ingin banyak-banyak box ya bagaimana supaya Hai sound system di mobilnya itu Hai kondisi standar saja itu rasanya kurang puas ya karena basnya itu mungkin kurang kurang nendang ya jadi ingin menambah aksesori ya dengan catatan aksesori tersebut tidak mengganggu bagasinya tidak ribet banyak kabel-kabel dan lain sebagainya makanya waktu itu diciptakan orang bas kolong Nah itu logikanya kita pakai di sana jadi bas kolong itu tempatnya itu paling jauh ya paling tinggi Hai itu cuman sekitar 15 cm atau 16 cm di bawah jok itu itu yang cukup lapang seringkali Hai kalau distil rendah malah joknya itu ada mobil sedan itu bisa distil ya Nah cuma cuma ada tempat terluang sekitar tujuh senti ya Nah jadi Hai nggak mungkin ya orang memakai Hooper yang kriteria spesifikasinya itu Hai biasa ya yang seperti pakai box jadi dibuatlah Hai Hooper yang jenis slim silahnya itu ketebalannya itu cuma sekitar lima senti ya itu sudah tebal sekali tuh seperti ini eksplode ini ketebalannya itu ya sekitar lima senti ya jadi komplit dengan rumah-rumahnya ini cuma sekitar enam setengah senti lah atau tujuh senti ya Hai nah jadi sekarang bicara soal dimensi ya Hai dengan ketebalan katakanlah anam senti wupper ya anam senti itu Hai itu ketebalan keseluruhannya mulai dari magnet sampai Hai puncak keranjangnya sampai kepada sponnya itu Hai rubber edge nya itu ya Hai nah itu totalnya segitu Hai jadi kalau Hai area ketebalan dari konusnya Hai itu paling-paling cuma sekitar dua setengah senti Hai sampai hai 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 sampai sekitar dua setengah sampai tiga senti lah ya Hai belakangan ini aja dibuat Hai uber untuk bas kolong itu yang rada bisa mainnya itu agak jauh gitu Hai seperti saya sebutkan lah kemarin ada saya modifikasi Hai tendangannya saya angkat jadi dua kali lebih itu merek tam tum tum itu jadi upernya itu bulat opal bulat telur Hai nah itu saya perhatikan upernya itu lumayan jauh mainnya Hai lumayan lentur gitu lumayan lentur Hai ada memang keseluruhan dia ketebalannya Hai tam itu kalau saya enggak salah sekitar 10 cm itu dengan bodi-bodinya berat bodinya itu terbuat dari aluminium cor ya jadi beda dengan ini bodinya terbuat dari kayu ya Hai nah jadi Hai ah tam itu waktu itu kelemahannya tendangannya yang kurang-kurang memadai ya di bawah 20 tendangannya Hai jadi waktu itu saya dongkrak sekitar tiga bulan yang lalu ya kalau enggak salah waktu sebelum saya pindah ke sini waktu saya masih di kaki gunung di Bukit Tinggi ya itu tendangan ah saya dongkrak menjadi sekitar eh hampir empat puluh ya Hai nah kemudian saya pasang filter bus sandalan itu low bus boosted ya Hai sehingga total general bus kolong itu tadi yang kecil mungil ya dia ukurannya cuman segini lah cuman se segini ah segini Hai dia bukan empat persegi begini jadi agak lonjong gitu Hai ah panjangnya seginilah enggak sampai segini ya enggak sampai segini Hai panjangnya segini tanah Hai nah total general Hai eh dia bisa ngesuk ya ngesuk jadi memang dengan filter lobus boosted itu getarnya keluar jadi Hai yang punya yang customer saya itu ya senang sekali ya kan karena sebelumnya ada power empat channelnya yang saya modifikasi saya dongkrak juga saya pasang filter juga dan dia puas belakangan dia antar bus kolong itu Hai ah jadi Hai bas kolong itu yaitu cerita tam itu ya sekarang kita fokus ke sini tadi jadi ini upernya Hai jurtu sangat pendek mainnya ini maju mundur totalnya itu cuman satu setengah senti Hai itu udah mati-matian Hai karena di belakangnya itu speedernya itu ya speeder diameter speedernya itu juga sangat kecil ya kurang lebih seperti ini ada ada nih lingkaran top-nya ini ya Nah seperti itulah ya speedernya jadi bisa dibayangkan Hai enggak bakalan mungkin ya speedernya itu bisa main pegas itu cukup jauh itu enggak bakalan mungkin ya apalagi ya keranjangnya ini kan besi plat itu keranjangnya itu menahan Hai nah jadi sekarang saya ingin memberi tahu kiat-kiat untuk memodifikasi Hai wupper dari eksplode ini ya ada caranya jadi ke plat besi keranjangnya itu di bagian lingkaran itu dibuang dibuang ya Hai nah dibuang ini di video ini saya sertakan fotonya yaitu ya yang saya blending dengan videonya ya saya tumpuk ya bisa dilihat di fotonya itu Hai fotonya ada saya simpan ya ini ini udah jadi udah jadi modif ini udah ini barang saya ya jadi saya enggak butuh cepat-cepat mengerjakannya jadi ini mesinnya juga saya upgrade saya modifikasi nah ini ini sendiri sudah saya tes dengan amplifier bi-am saya yang besar itu udah ya udah saya tes jadi bisa jauh sekali mainnya ya Hai bisa tiga senti lebih Hai nah itu setelah dia penahannya dibuang nah siapa yang menahan penahannya itu plat besinya itu keranjang kerangkanya ini itu yang nahan sudahlah mainnya pendek ditahan lagi pakai keranjang itu memang dia terkunci ini yang tipe begini banyak hangus-hangus dia lengket ya jebol jadi kalau karena mainnya pendek yang enggak bisa panjang itu pemilik biasanya tambah terus-tambah terus akhirnya powernya itu mesin powernya itu jebol nah kalau udah jebol Hai itu di dimakan apa sepulnya ini sampai angus gitu jadi akhirnya dia sendiri penelengket Hai nah jadi langkah pertama Hai itu keranjangnya dibuang eh apanya itu plat besinya itu dibuang nanti ada di foto itu bisa dilihat nanti saya balikkan saya kasih lihat ya Nah sekarang saya mau ngasih tahu dulu Hai ini aslinya ini kan karet ya karet Hai cukup kaku karena memang dari pabrik itu karena mainnya ini tidak diizinkan untuk jauh-jauh jadi sengaja ini karetnya ini dibuat sangat alot jadi kaku gerakannya itu kurang lentur Hai jadi kit kit pertama Hai plat besinya itu dibuang nanti di belakang ya kit kedua ini ditukar sama yang Hai busa biasa yang tipe apa namanya ini sponnya ini atau rubber edge nya ini diganti dengan spon yang bahan busa biasa banyak dijual yang murah-murah aja beli enggak masalah dipasangkan rapi-rapi nah dia lebih lentur lebih menunjang ke arah gerakan panjang yang kita inginkan sesuai dengan upgrade nya ini ya Nah sekarang saya balikkan ini setelah saya kerjakan ya nah ini penampakannya nah ini guys nah bisa dilihat ya nah ini kalau kalau kita lihat ini ketebalannya Hai total general ini ini kan pakai tutup ini ya total general ini enggak sampai ini enam senti ini ya itulah ketebalannya jadi yang saya maksud ya kita buang itu ini Hai yang ini dibuang Hai jadi Hai jadi begini ya cara membuka magnetnya ini ya nah itu di cari bantalan kayu ya bantalan kayu ya kemudian diganjalkan magnetnya ya ini dibuka dulu ya jadi dilepas dari bingkainya ini ya di lepas kemudian ini disandarkan di bantalan kayu magnetnya ini bagian bawah ya dalam keadaan berdiri begini nanti diatukan nah jadi jangan kena lantai bingkainya ini dan kena lantai yang 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 duduk di bantalan itu adalah magnetnya nah kemudian di pakai ini obeng obeng apa ini namanya obeng picak atau orangnya nah obeng picak bukan obeng kembang obeng picak itu diantara keranjangnya ini dengan magnet itu kan ada celah ada sedikit apa itu nah ditaruh disana nah diketok dengan martil ya diketok dengan martil sedikit-sedikit sambil diputar sekelilingnya ya sehingga dia semakin jarang nanti ada dia terakhir ditahan oleh itu speaker itu biasanya kalau speaker yang home audio itu kan enggak pakai baut magnetnya jadi biasa ditahan oleh ada ya kelengan itu empat biji ya Nah jadi kelengan itu terakhir nanti kalau sudah renggang bisa dipaksa itu dia lepas kelengan nya Hai nah kemudian setelah magnetnya lepas ya Hai nah ketika terakhir melepas itu kalau woofer kalau spulnya kuilnya masih baik ah hati-hati jangan sampai kesenggol jangan sampai rusak spulnya ya tapi kalau udah rusak mau diganti spulnya kalau sekalian enggak papa ya nah banyak yang jual spulnya nah jadi Hai setelah makinnya dibuka itu kan ada itunya ada nanti celah itu ah celah itu celah itu nanti ditutup pakai selotip ya supaya eh apanya ini apa serbuk-serbuk besi itu enggak masuk ke dalam celahnya itu nah mengurangi artinya mengurangi kemungkinan serpihan besi-besi itu masuk ke dalamnya karena dia magnet ya walaupun pada akhirnya nanti tetap dibersihkan dengan kapas dengan tusuk gigi yang bahan kayu agar bisa celahnya itu dibersihkan dengan kapas sedikit-sedikit terakhir itu nanti yang penting ditutup dulu pakai selotip gunanya apa nah ini Kak sebelahnya itu kan ada kelengannya itu tertanam empat biji nanti nah kelengannya itu digerinda digerinda pakai gerinda jadi kan banyak serpihan itu nanti serpihan besi itu ya supaya jangan masuk itu itu gunanya selotip jadi kelengannya itu dibuang diratakan dulu diratakan dibuang nah kemudian keranjangnya itu sendiri kan bengkok-bengkok ya karena kita paksa ya setelah mencukil ya diketok-ketok gitu ada keranjang aja bengkok enggak perlu diluruskan semua enggak perlu ya yang perlu yang penting yang tonjolan-tonjolan rasanya diratakan sedikit pakai tang buaya ya jangan diketuk kedalam kalau diketuk kedalam Oh salah-salah saya ini kalau untuk tipe ini kan tujuannya kita membuang beda dengan speaker rumahan ya Nah kita tidak ada membuang keranjang pelat-pelat ini keranjang namanya bingkai apanya kerangkanya Nah jadi maksud saya sesuai dengan foto yang saya tempel di video ini nah itu nanti di gerinda pakai gerinda mata potong ya Nah sekelilingnya itu Hai dibuang dibuang jadi keranjang pelat yang bagian dalam itu nanti dibuang sesuai dengan foto itu bisa dilihat nah itu dipoto itu dibuang nah dengan dengan membuang plat apanya ini ya itu bisa kita dapatkan jarak main bebas lebih dari satu senti ya Nah jadi karena ini kan apanya ini apa di dibalik-balik ini ini ada speedernya itu yang kerut-kerut itu yang kayak kain kasa keras itu itu speeder namanya itu speeder lingkarnya itu kan Hai cuman kecil aja itu lebih kecil dari lingkar magnetnya nah lebih kecil jadi dengan kita membuang plat itu itu otomatis kita dapat satu senti lebih saya jamin dan sudah saya buktikan ini nah udah saya buktikan ke dia udah saya coba jajal lebih kurang lebih kurang hampir satu jam lah ya banyak lagu saya coba lagu-lagu apaan yun lagu bass boostit lah pokoknya jadi jadi sangat bagus hasilnya ya bisa jauh Hai nah jadi apalagi ya nanti untuk pengeleman Hai itu boleh anda pakai dulu tak pertama itu di dalam itu waktu magnetnya ini masih lepas ya ini ini kan cuman tersisa pinggirannya saja keranjang itu ada lubang itu sepertinya ya nah ada lubang-lubang besar gitu nah di pinggir lubang itu anda beri dulu araldit gitu yang sepasang itu yang untuk khusus besi itu yang putih berjernih itu bening dicampur ya araldit di kasih dulu di pinggir kerapannya ini di pinggir lubang keranjangnya itu dan kemudian beri juga di magnetnya ini di bagian apanya itu di bagian nah ya kira-kira dimana gitu ya dia bertemu dengan tepian keranjangnya itu nanti kira-kira dimana ya dengan araldit juga nah kemudian ditempel ya ditempel ditempelkan kalau kuilnya masih ada ya Oh ya ada yang lupa saya jadi sebelum sebelum ini dilakukan pembukaan itu dopnya ini di dalam ini kan plat plat besi ini tebal ya ah yang jenis ini ya kalau yang jenis slim yang lain saya nggak tahu tapi kira-kira intinya dopnya ini dibuka dulu gunanya ketika kita memasang ini ya kita masang ini jadi kita bisa menyenter apa namanya itu stel dia ketepatannya jangan sampai kuilnya itu bergesek dengan celah magnetnya ya nah makanya dopnya itu nanti harus dibuang di yang eh dibuang dibuka dulu ya ini dopnya sudah saya ganti ah tadinya itu plat besi ini cuman ini cuman eh plat aluminium tipis udah saya ganti biar lebih ringan kalau dop aslinya itu berat sekali karena besi tebal lebih satu mili ketebalannya itu yang asli ini ya jadi setelah dibuka jadi kalau sepulnya masih baik itu ditempelkan hati-hati sambil segera di setel jangan sampai ada yang menyentuh gitu makanya harus terbuka pengelihatan dibuka dopnya akan nampak cuman yang rapat mana yang apa di setel ya sambil digeser-geser magnetnya itu menjelang lemnya ardal aral jit itu kering ya kalau dia udah kenyal udah agak kering kan dia nggak bisa lagi ini kita stel-stel Nah itu maksudnya Nah setelah sekitar lima jam baru di diulang diulang dengan silikon plastik steel ya Nah begini sekeliling ini agak tebal ya Nah nah kemudian terakhir diberi ini ini plat score ya dibikin dari aluminium tipis aja nggak perlu nggak perlu plat besi ya ini gunanya nanti setelah terpasang jadi dibikin disini ukurannya agak renggang dia baru merapat ketika baut ini kita kunci kita kunci kuat dia makin merapat jadi gunanya itu agar dia bisa megang ini bobot magnet ini dengan keranjangnya ini Nah setelah ini rampung ya diberi juga misalnya aral jit atau plastik steel di sini di sini di sini di sini biar dia kaku artinya kena getaran-getaran dia nggak lepas gitu ya Nah terakhir baru dipasangkan kembali ini nah jadi eh kira-kira begitu mudah-mudahan ada manfaatnya bisa lebih memuaskan Hai jika di mobil anda misalnya tidak tidak bisa untuk menaruh box yang besar-besar untuk uber tapi anda ingin bunyi bus yang cukup solid ya Nah mungkin ini salah satu langkahnya kalau misalnya tukangnya disana bisa upgrade powernya ya seperti saya itu akan lebih bagus lagi nah oke guys mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu di konten yang lain ya oke